Di usianya yang baru 14 tahun ini, Syaril, begitu piawai mengatur waktu. Ia bergerak cepat di antara kesibukan ribuan manusia di kawasan perdagangan Asemka, Pasar Pagi, Jakarta Barat. Mendapatkan uang dengan menjadi penjual roti, sudah dilakukan Syaril sejak 2 tahun lalu. Setiap hari pulang sekolah, ia berkeliling pasar menjajahkan dagangannya. Menjelang petang, ia berhenti, lalu pulang membawa upah 25 ribu rupiah. Uang itu diserahkan pada ibunya untuk membantu meringankan ongkos hidup keluarga beranak tujuh ini. Sampai kade dagang begini? Kita lah, warna pandu orang buah. Maya, semayang untuk mencari. Semayang untuk mencari. Maya, semayang untuk mencari. Rajin mencari uang, Syaril yang kepingin jadi dokter ini juga semangat bersekolah. Ia tak pernah absen. Pak Mansyur, guru kelasnya di SDN Pako Jan 2, mengaku mengetahui muridnya berjualan dari teman-teman Syaril. Namun, ia belum pernah melihatnya sendiri. Meski tak menjadi juara kelas, diakui Syaril juga bukan murid yang bodoh. Agaknya, bagi anak pasangan tukang cuci dan pengojek ini, perjuangan hidup sudah dimulai saat anak seusianya sibuk belajar dan asyik bermain. Nur dan Fitri melaporkan untuk Postkota TV.